Assalamualaikum Wr Wb 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 Gak apa-apa ya Kita udah pake madu ya Perkenalkan nama saya Debbie Bustomi Kebetulan basic saya Adalah sebagai orang mutan Tapi tidak berekor ya 30 tahun Saya berhubungi daya rebah Tinggal di dalam mutan Dan kami memiliki Cita-cita Karena gantungan Cita-citamu setinggi lain Kami memiliki cita-cita ingin Memajukan perlebahan di Indonesia Untuk Menyelamatkan Madu Yang berbeda di masyarakat kita Kenapa? Karena madunya sudah banyak Madu SOS Apa itu SOS? Sintetis Oklosan sirupan Nah ini tidak ada khasiatnya Sedangkan masyarakat kita Mayoritas muslim Mempercayai apa yang tercantung Dalam surat Bahwa madu itu adalah Simpak Adalah obat Nah sekarang di pasaran banyak Madu SOS Sintetis Madu yang dibuat dari Bahan-bahan yang tidak ada Usul madunya Oplosa Ada untuk madunya Tapi tambah bahan-bahan Gula yang lainnya Tapi mengatakan Madu Murni Sirupa Lebah yang disesatkan Lebah yang disesatkan Bagaimana lebah disesatkan? Lebah yang keluar dari pitrahnya Yang mana di dalam Quran Surat Anahal 68-69 sudah jelas Karena lebah ini Hewan Yang diberi wakil Langsung oleh Lebah yang diperintahkan Hay lebah Buatlah Sarang Di gunung-gunung Di pohon-pohon Di rumah-rumah Dan kau ambillah Makanan dari Berbagai macam Buah-buahan Dari perut Lebah itu Keluarlah Sairan yang Bermacam-macam Warnanya Dan itu adalah Obat Bagi manusia Dan Allah Menunjukkan Kuasaannya Bagi orang-orang Yang berpikir Berpikirnya Ke arah mana Bagaimana Kita melestarikan Alam Sehingga ada Lebah Karena dari Lebah itu Benar-benar Obat Katanya Corona Tidak ada Obatnya Tapi Insya Allah Istri saya Ya ada-ada ya Istri saya Itu diponis 2010 Oleh dokter Istri saya Menginap penyakit Kelainan darah ITP Idiopatis Trombosis Kultura Secara medis Tidak ada Obatnya 2010 Alhamdulillah Saya Ambil dari rumah sakit Karena tidak ada Obatnya Ya udah Saya kasih minum Madu Tapi Madunya harus Madu Jangan asli Murni Karena mereka bilang Lebah yang disirup pula Katanya asli Tapi disirup pula Nah ini berbahaya Jangan Tapi kita harus berbicara Madu Murni Madu Murni Yang fitrahnya adalah Mengambil Dari Bunga Lebah lapangan Mengambil dari bunga Di proses Jadi madu Jadi madu Itulah yang menjadi sifat Bukan lebah yang disesatnya Ini lebah yang disesatnya Kalau bisa Iya Lebah dikasih silup pula Bukan dari neka Sedangkan kita tahu Kulai itu kan buahnya apa Berbeda dengan buah-buahan Berbeda dengan neka Nah jadi Buat adik-adik Dengan keyakinan saya Bahwa madu Itu adalah Obat Bantu segala obat Karena di dalam Arturan sudah dijelaskan Madu itu Keluang dari puluh kelebah Adalah Obat Makanya begitu Kang Eko Kombinasi Kang bantu Santri Santri Pesantri Ada yang terkena corona Ada yang terkena Covid Mohon bantuannya Ya Alhamdulillah Kami expose Di grup kami Karena grup kami Sudah di tingkat nasional Sudah ada di 25 provinsi Siapa donasi Kita bantu Yang dikitar Pesantri Ini luar biasa Pesantri Satu-satunya Yang baru didonasi oleh pesan Kurang lebih ada 500 spot 500 spot Ya Kurang lebih ada 500 spot Untuk adik-adik Untuk meningkatkan Imon Dan kami harapkan Pasantri Menjadi Basis Menjadi Besinya Untuk budidaya Lebak Kami harapkan Seperti itu Nanti Di pasantri-pasantri Ini memiliki Budidaya Lebak Kalau Saya akan Menyalakan Nanti Nanti Saya akan Ini Karena kami Inspirator Orang yang Mengajak Orang yang Mengedukasi Orang yang Membimbing Budidaya Lebak Bantu Secara Gratis Kami Penyalaman Disana Bagaimana Bisa Insya Allah Kami dengan Tim Di region Nanti Ini Maksudnya Region Nanti Nanti Akan Dilakukan Pendampingan Oleh KOP Oleh Teramer Dan Nanti 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 Dari Dalam Malunya Vegetasinya Jadi kami Menginginkan Karena Indonesia itu Habitannya Lebak Di dunia Bayangkan Atau peneliti Sepuluh Spesies Lebak Di Dunia Sembilan Ada Indonesia Indonesia Pakan Lebak Apa Disingkat Yang kedua Setelah kita buat Gertakanlah Menanam Akan terbentuk Alam Alam Berbentuk Alam Akan Beramal Kepada kita Alam Akan Beramal AM AM Ada Madu Ada Amalnya Apa Gertak Alam Amal Amalnya Apa Ada Ini Apa Amalnya Madu Madu Gertak Anak Alam Amalnya Berupa Siapa Yang tahu Singkatan Madu Tadi Gertakan Apa Alam Amal Madu Memestarikan Alam Dapat Untuk Jadi Madu Ini adalah Semboyan Kami Ini adalah Filosofi Kami Bagaimana Allah Memerintahkan Melalui Lebah Dan Pembelajaran Buat kita Sebagai Iman Muslim Allah Menunjukkan Kekuasaannya Melalui Lebah Bagi Orang-orang Yang Bertikir Bertikir Jangan Mencari Madu Adil Yang Murah Tahu-taunya Madu S Apa S S Tadi S Tahu-tuh 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 Ada lima kata ya Gertakanlah Alam Amat Madu Dan Mesosofis Hati-hati Jadi kita harus mencari Madu Dan Obatnya Alhamdulillah Dengan Madu Tahu-tuh 2018 Diuji Lati Isi asam Ini Terkena Polipramin Terkena Polipramin Alhamdulillah Harus dioperasi Tiga dokter Menyatakan Harus dioperasi Salah Apa Kita Melalui Madu Sembuh Tanpa Operasi Jadi Ada-ada Yang Khawatir Kita Jangan Kalah Sebelum Berperang Kita Jangan Kalah Sebelum Bertanding Siap Siap Teman kita Terkena COVID Corona Mati Sembuh Sehat Musibah Segala sepertinya Sudah ada Yang 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 penting Kita Tangankan Karena Suggesti kita Itu Ada Di dalam Diri kita Penyembuhan Yang paling utama Ada Di dalam Diri kita Saya Sehat Saya Sukses Saya Sehat Saya Siap Ada Siap Mau Madunya Mau Banyak Adik Alam Adik Jangan Dilihat Dari Besar Dan Kecil Tapi Kita Meyakini Bahwa Madu Itu Adalah Biasa Adik Adik Menanam Adik